Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Gorlami Sugiyono Hari ini saya akan Melunasi hutang Untuk Melakukan tutorial menggambar Sebenarnya ada banyak hal yang harus Diperhatikan, ada banyak variable Variable dalam menggambar, tetapi Saya akan mulai dari Yang sederhana saja yaitu Dengan menggambar wajah Menggambar wajah itu salah satu Salah satu teknik dasar Dan punya banyak Punya banyak Keuntungan jangka panjang dan Untuk Untuk ketika menggambar secara pemula Untuk pertama Kali kita menggambar Dengan struktur wajah dan Saya sendiri sebenarnya belajar Menggambar itu dari secara Autodidak Jadi Jadi kebanyakan teknik penggambar saya itu Murni dari Dari observasi saja Sehingga kalau Secara anatomi itu saya Saya kurang Kurang punya Kemampuan yang Mendasar dan Pernah berapa kali Belajar mengenai anatomi tetapi Tetapi kurang Kurang pas Karena Karena menurut saya itu Wajah manusia itu Punya banyak Punya banyak Varian gitu Berdasarkan dari Suku bangsa dan lain sebagainya Jadi Kadang-kadang kalau terlalu Berpaku kepada Terlalu berpaku dengan Dengan teknik Atau Pola seperti ini Itu Sangat terlalu Mengekang Tetapi Bukan berarti ini Tidak Tidak penting untuk Di Di Belajari Jadi pertama Itu kalau untuk Normalnya ketika Belajar menggambar itu Selalu Dimulai dari Lingkaran Lingkaran di Disini Lingkaran terus Habis itu Dari lingkaran itu Itu kita Makin semacam Sejenis segitiga Atau Perpanjangan Oval seperti ini Atau bisa juga Mulai langsung Dari Dari oval seperti ini Dari langsung Bentuk lingkaran oval Setelah Makin garis Disini Garis ini Fungsinya untuk Menjadi Menjadi patoan Antara Letak mata Dan hidung Lalu Setelah Disini Itu nanti Rata-rata Ada yang banyak Yang bikin Apa namanya Sesediga Seperti ini Untuk letak Letak hidung Letak ancarnya Hidung Dan setelah itu Nanti Di Titik Di Di Batas lingkaran ini Ini tempatnya Untuk bibir Seperti ini Dan Selanjutnya Nanti Disini nanti Itu Letaknya Untuk mata Disini Alis dan Letak Telinga itu Itu berada Di Sedikit Sedikit Di atasnya Sedikit Di atasnya Mata Tapi masuk Ke bawah Sini Dan Bentuk Daun telinga Itu Bervariasi Jadi Tergantung Ya banyak Macemnya Jadi Tergantung Variasinya Kita Kita Gambar Versi manusia Normal aja Tidak Tidak Gak perlu Aneh Seperti Elf Atau Dwarf Dulu Jadi Letaknya Seperti ini Dan Nanti Disini Itu nanti Dari lingkaran ini Nanti Kita bikin Satu garis lagi Seperti ini Disini Letaknya Disini Fungsinya untuk Garis Garis rambut Jadi Batas Batas Dimana Rambut Nanti Jadi Kalau kamu Mau bikin Karakter Apapun Dengan Style Apapun Nanti Ada Batakan Kalau Rambut Itu Berhentinya Disini Jadi Nanti Kalau kamu Mau Menurunkan Mata Menurunkan Rambut Untuk Menutupi Mata Atau Mata Tetap Seperti Nanti Letaknya Disini Disini Untuk Alis Alis Itu Ya Letaknya Di bawah Mata Dan Bisa Dibuat Seperti Ini Dan Untuk Disini Ini Biasanya Ada Ada Lekuan Sedikit Lekuan Karena Karena Memang Tulangnya Kan Ada Sedikit Menjorok Ada Sedikit Menjorok Kedalam Dan Itu Biasanya Untuk Ekspresi Alis Atau Ekspresi Wajah Untuk Penekanan Ketika Marah Atau Apa Nanti Penempatannya Disini Jadi Kalau Kita Setelah Setelah Dibuat Batu An Seperti Itu Bisa Mulai Menggambar Salah Satu Karakternya Bukan Karakter Gambar Wajah Ini Ini Adalah Teknik Teknik Menggambar Yang Sangat Sangat Basic Sendiri Dan Tidak Tidak Terlalu Berpatuhan Terhadap Anatomi Karena Karena Sekali lagi Saya Menggambar Lebih Mengandalkan Observasi Saja Dan Untuk 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 Namanya Untuk Pembuat Apa Belajar Anatomi Yang Sederhana Itu Nanti Bisa Bisa Memperdalam Dengan Teknik Apa Dengan Metode Andro Andro Lumis Sendiri Saya Juga Belajar Itu Cuma Cuma Ya Tidak Tidak Terlalu Paham Atau Karena Sudah Terlanjur Terlanjur Menggambar Dengan Menggunakan Observasi Jadinya Untuk Menyerap Itu Secara Sepenuhnya Itu Masih Kurang Kurang Bisa Pas Dan Seperti Tadi Kan Ini Letak Mata Letak Letak Hidung Dan Letak Ya Ini Letak Matanya Seperti Ini Mengikuti Dari Garis Tadi Gambar Saya Memang Meskipun Realisis Tapi Jatuhnya Agak Masuk Ke Anime Karena Karena Pengaruh Anime Memang Besar Di Dalam Perjalanan Seni Saya Atau Bahasa Kerennya Karena Kebanyakan Nonton Anime Seperti Itu Jadi Bibir Bibir Letaknya Sedikit Berdekatan Dengan Dengan Apa Istilahnya Jauh lain Gini Tapi Sekali lagi Tergantung Tergantung Orang Tergantung Orang Dan Individu Dan Tergantung Karakter Yang Yang Ingin Digambar Tapi Normalnya Wajah Manusia Itu Seperti Ini Wajah Manusia Yang Umum Ini Sebenarnya Untuk Telinga Masih Kurang Pas Cuma Saya Gambarnya Dari Dari Angan Angan Saja Tapi Kurang Lebih Untuk Gambar Wajah Manusia Itu Caranya Seperti Ini Jadi Harus Diperhatikan Dari Dari Letak 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 Struktur Wajahnya Tadi Letak Letak Garisnya Penggarisannya Itu Dimana Nanti Kalau Sudah Mulai Hafal Tidak Perlu Bikin Garis Garis Ini Sudah Bisa Bikin kurang lebih wajah manusia laki-laki normal seperti ini untuk anatomi anatomi kepalanya ini tampak depan dan untuk tampak samping kurang lebih sama seperti tadi mulai menggambar dari lingkaran setelah itu dari lingkaran kita bikin satu untuk mempermudah kita mengikuti ini saja selamat menikmati dan untuk leher itu biasanya sampingnya itu di bagian sini jadi setelah ini itu nanti apa kayak amandel atau apa itu dan nanti terus dari telinga telinga ke bawah ini nanti kayak semacam apa ya kayak garis jugular atau apa itu nah kayak gini dan sini nanti jago ini kurang lebih seperti ini dan untuk mat ini alis ya letak alis seperti ini telinga tetap sedikit sejajar ini kurang agak sedikit kurang kurat tapi tidak apa-apalah ini sudah malam dan sesempatnya seperti ini dan jadi bentuk bentuk kepala manusia itu jagonya ini tidak sepenuhnya lurus ini ada sedikit cekungan seperti ini dan di di bagian alis ini agak turun dan setelah itu hidung hidung itu sampai sini ini kan ada sampai tulang rawannya hidung jadi sampai sini gini kalau kalau bingung anatomi ya mengikuti mengikuti bentuk tengkora aja kurang lebih seperti itu ini bibir dan untuk dagu sendiri kan ada ada macam-macam jenisnya dagu orang tapi kadang-kadang untuk normanya disini agak cekung sedikit setelah itu setelah itu balik ke sini lagi dan kalau ada yang dagunya dagunya tajam itu ah kok tajam dagunya menelik kayak gitu nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing atau sesuai dengan contohnya untuk mata kalau rena ini bukan anime matanya itu kita membuatnya seperti ini mata itu kalau dari samping kurang lebih terlihatnya seperti ini jadi mengikuti dari bola mata terus ketutupan dengan kelopak matanya itu seperti ini seperti ini jadi kayak akhirnya bentuk kayak seperti potongan pizza yang kecil kayak gitu dan mata matanya disini bola mata lensa mata retina atau apalah itu enggak itu dan habis itu ini garis rambutnya tadi disini itu tulang tulangnya ngikut sini dan ada gini tapi karena ini enggak dari awal enggak diperlihatkan ada lekuan lekuan tulang jadi segini aja cukuplah kali lagi telinganya ini gambarnya asal-asalan jangan dijadikan patoan ya karena karena lagi males saja gambar terlalu detail untuk telinganya bisa dipelajari lebih dalam lagi nanti jangan ini jangan terlalu dijadikan patoan untuk gambar telinga rambut sampai sini rata-rata bukan rata-rata memang sampai sini tergantung tergantung kebetuan dan tergantung orang yang digambar ini untuk contoh seperti ini cukuplah untuk untuk dagu untuk dagu seperti ini ya kayak apa ya cara menjelaskannya yang gampang jadi dagu itu enggak enggak langsung nyak ke ke bawah gini tapi enggak langsung nyatu ke bawah gini tapi ada kayak semacam segmennya disini kayak ada semacam membatasnya jadi penggambarannya harus sedikit diperhatikan karena nanti terutama kalau bikin perspektif wajah itu antara lihat wajah dari atas samping dan bawah itu kadang-kadang kadang-kadang sering miss nanti ya kurang lebih seperti ini dulu ini teknik untuk gambar wajah tutorial awal dulu lah untuk pemanasan dan untuk saya juga menyesuaikan dengan dengan style yang cocok untuk ya bukan salah ini rata-rata memang realistis tapi realistisnya ini realistis masih ala-ala animo jadi bukan patoan yang tepat untuk menggambar realistis tapi kalau sekedar untuk pengetahuan bagaimana cara menggambar struktur anatomi kepala yang pas ya mungkin kurang lebih segini saja bisa cukuplah yang yang paling penting adalah ini ada ngikuti ngikuti kepala apa lingkaran dari lingkaran dulu dan dilanjutkan dengan kayak semacam trapezium anggap aja kamu ada lingkaran kamu kasih topeng lingkaran kamu kasih topeng seperti itu seperti topeng dan nanti setelah itu diukir perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kalau kayak gini kan ini kan juga bisa di jepertajam kayak gini untuk untuk menunjukkan emosi atau lain sebagainya tapi kurang lebih untuk sementara ini dulu sekian ciao semoga bermanfaat selamat menikmati